Mahfud MD ogah kembali jadi tim sukses Prabowo pada Pilpres 2019 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Mahfud MD mengaku, jika ditawari kembali Ia bakal menolak untuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 Pada Pilpres 2014 lalu, Mahfud merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa Enggaklah, masak enggak naik-naik pangkat, ujar Mahfud di kantor Parashendicate, Jakarta, Kamis, 19 April 2018 Mahfud mengatakan sudah lama tidak bertemu dan berhubungan dengan Ketua Umum Partai Gerindera tersebut Saya sejak tanggal 5 November 2014 tak pernah sekalipun bertemu dengan Prabowo Berhubungan juga enggak, kata Mahfud Sejak itu, sampai hari ini enggak pernah ketemu, kecuali salipan, berpapasan, di bandara, tambahnya Apalagi, Mahfud mengatakan telah berpamitan dengan Prabowo ketika Joko Widodo resmi dilantik sebagai presiden seusai Pilpres 2014 lalu Saya temui dia, Prabowo Pak saya mau pamit, sudah selesai tugas saya Saya hanya mau mengatakan tidak ada lagi hak struktural maupun emosional dengan saya, kata Mahfud Prabowo sebelumnya menerima mandat Gerindra untuk menjadi capres 2019 Namun, ia belum mendeklarasikan diri untuk kembali maju dalam Pilpres Koalisi pun belum terbentuk Sementara Mahfud masuk dalam bursa cawapres bagi Jokowi Terima kasih telah menonton!